Pemerintah Terorisme Kita akan bahasnya bersama dengan anggota Komisi 3DPR, Bapak Arsul Sani dan pengamat kepolisian Pak Alphonse Lumau. Terima kasih Pak Alphonse, Pak Arsul sudah bersama kami di Lansok membahas mengenai terorisme di Indonesia. Kalau kita lihat tadi juga sudah ada di pengantarnya beberapa hari terakhir ini ancaman terorisme juga masih ada. Bahkan dari negara seperti Australia itu mengeluarkan travel advisory ataupun juga travel warning kepada warganya yang datang ke Indonesia. Ini seperti memperlihatkan image Indonesia ini sangat kental banget dengan teroris itu sendiri. Apakah ini memang memperlihatkan semakin urgent kita harus merevisi undang-undang terorisme ini Pak Arsul? Iya, kalau kami yang di DPR, kami beberapa waktu yang lalu Komisi 3 yang membidangi hukum, ham dan keamanan bersama Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan intelijen itu mengadakan rapat gabungan dengan para menteri dan kepala dari lembaga yang berada di bawah jajaran Menkobol Hukam, itu memang kalau dari penjelasannya ada, ada urgensi untuk merevisi undang-undang. Hanya tentu kalau kemudian kalau revisi ini dilakukan, disitu menimbulkan pertanyaan. Terluah revisi yang seperti apa? Saya melihat bahwa di dalam revisi yang diinisiasi oleh pemerintah ini, ada beberapa hal yang hendak ditetapkan di dalam undang-undang terorisme yang baru itu. Pertama, disitu ada perluasan penalisasi, perbuatan-perbuatan yang bisa dipidanakan dengan menggunakan undang-undang pemerintah tindak pidana terorisme ini. Yang kedua, perluasan atau pemberatan hukuman, ancaman hukuman. Nah, yang ketiga itu ada perluasan kewenangan penegak hukum untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, dan yang keempat, saya lihat adalah disitu ada perluasan konsep pencegahan. Dimana kalau selama ini pencegahan itu, terutama yang dilaksanakan oleh BNPT, konteksnya adalah dalam rangka melakukan deradikalisasi atas penyebaran atau kegiatan radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi konsep pencegahan yang hendak diusung di dalam revisi undang-undang KPK ini, saya lihat juga diperluas. Yaitu dengan menambahkan kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menempatkan orang-orang tertentu di satu tempat tertentu. Nah, ini yang tentu pasti akan menimbulkan kontroversi. Karena bayangan orang, ini jangan-jangan ada model Guantanamo di Indonesia. Oke, sebelum kita bahas mengenai poin-poinnya, lebih lanjut begitu Pak Arsul ya. Apakah ini kemudian juga didorongnya revisi undang-undang terorisme lebih cepat? Apakah ini juga kita melihat ada upaya dari pemerintah sebenarnya untuk lebih gesit untuk memberantas terorisme di Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam penjelasan rapat terbuka, memang Pak Menko Polhuka menyampaikan urgensi itu tadi. Karena memang ada ancaman terorisme yang tidak hanya dalam bentuk fisik serangan bersenjata saja, tetapi juga ada model-model yang lain. Seperti itu tadi, ancaman dalam bentuk peracunan. Atas, katakanlah, sumber-sumber makanan, sumber air, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ancaman terorisme lewat dunia maya. Ini yang kemudian kalau dalam bahasa perang ini bentuk dari proxy war, Pak Alphons ya. Itu salah satu. Sekiranya karena faktor-faktor itu mendorong pemerintah kemudian untuk menyiapkan perangkat hukum yang lebih baik bagi pemberantasan tindak pidana terorisme ini. Oke, baik. Saya ke Pak Alphons. Pak Alphons, kalau kita lihat juga dari upaya-upaya yang dilakukan aparat-aparat penegak hukum, kita tahu juga ada beberapa penggerebekan dan juga penangkapan terduga teroris begitu di beberapa wilayah. Ini apakah karena memang aksi teroris yang memang sudah sangat masif ke Indonesia atau upaya para penegak hukum ini yang lebih masif? Anda melihatnya yang mana lebih dulu? Dan kalau memang seperti itu berarti yang sekarang aparat penegak hukumnya sudah lebih intens kemudian dalam pencegahan dan juga penangkapan para teroris ini. Anda melihatnya begitu? Jadi saya tidak akan menghadap-hadapkan secara dikotomis bahwa kegiatan teror ini meningkat, kemudian ada upaya daripada aparat penegak, aparat arulat hukum di negeri ini untuk memberantas teroris sebegini hebat. Tapi menurut saya bahwa amanat konstitusi yang diamanatkan para negara, negara melindungi segedap warga negara secara optimal. Nah dalam upaya melindungi ini maka setiap hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, menyebarkan rasa ketakutan yang bentuknya jadi teror dan sebagainya, maka negara perlu lebih proaktif agar hal-hal yang serupa ini yang terjadi, air-air ini marak, bisa lebih direduksi. Nah upaya mereduksi inilah maka kita lihat bahwa ada penangkapan-penangkapan dan sebagainya karena memang hal-hal yang bisa berakibat kepada menimbulkan ketakutan bagi orang banyak itu juga melebar. Kalau dulu mungkin terminologi teror itu mungkin ada bom dan ledakan. Sedangkan hari-hari ini dan di beberapa negara yang lain kita lihat bahwa seperti proksi yang dikatakan oleh Pak Aswold tadi, dengan racun, dengan model-model cyber teror dan sebagainya, atau mungkin membuat udara menjadi tercemar, seperti contoh di stasiun bawah tanah Tokyo pada beberapa tahun yang lalu, ataupun mungkin di tempat-tempat yang tertentu menimbulkan dampak yang begitu hebat, juga memang sedang ngetrend akhir-akhir ini. Nah oleh karena itu memang upaya pemerintah dalam hal ini yang dilaksana oleh para penegak hukum dan pasukan-pasukan anti-teror harus lebih optimal. Sejauh mana Anda melihat kinerja mereka? Ya mereka sudah bekerja secara optimal dengan kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat ya, karena memang kita tahu bahwa bagaimana kondisi di tengah masyarakat kita begitu beragam, dengan bermacam-macam paham, dengan bermacam-macam kondisi, dan terus terang kalau kita lihat, kalau kita bisa nonton beberapa saat yang lalu, film Enemy of the States ya, bagaimana dari satelit negara memantau bergerakan setiap warganya, nah sekarang di DKI kita mulai melihat bahwa ada jaringan CCTV, jadi sebenarnya setiap masyarakat itu tanpa disadari pun memang intelligence artificial itu dikembangkan. Jadi ada kejadian jam berapa, gerakan kemana-mana pun sebenarnya bisa dipantau lewat jaringan-jaringan ini. Nah itu bukan karena keadaan bertambah menakutkan, tapi negara berupaya mengoptimalkan kegiatan agar upaya-upaya preventif itu lebih optimal dikerjakan. Nah kalau kita melihat upaya-upaya yang mereka lakukan dari tahun ke tahun hingga saat ini, apakah memang para penegak hukum ini terkendala dalam sebuah regulasi, dalam lakukan penyelidikan dan juga mungkin penangkapan, ataupun juga sebelumnya langkah-langkah preventif lainnya begitu? Upaya regulasi itu memang bukan hanya terkendala, karena memang negara kita negara hukum ya, jadi setiap langkah apapun yang merampas hak-hak warga negara, itu harus dilandasi dengan regulasi atau koridor hukum. Nah jangan sampai ada dugaan-dugaan seseorang akan berbuat ini dan itu yang mungkin menimbulkan teror, tapi dugaan-dugaan itu baru merupakan asumsi-asumsi atau indikator-indikator yang secara hukum, nilai pembuktian secara hukumnya belum bisa dibuktikan, misalnya bahaya apabila ini sudah langsung ditangkap, sedangkan karena aturannya belum ada. Nah di sisi lain apabila langkah-langkah ini pun aturan terlalu ketat diatur, jangan sampai setiap gerakan masyarakat ini negara seolah-olah mengintai dan mengintimidasi warganya. Jadi memang bagikan pegang anak ayam, jangan terlalu kencang nanti mati anak ayam itu, tetapi jangan juga biarkan sebebas-bebasnya tanpa regulasi, dia berkeliaran dan mengotori rumah misalnya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pemberantasan terorismenya, seperti apa Anda melihat? Setiap negara punya metode dan memang artificial intelligence atau berbagai peralatannya sangat-sangat sudah maju di depan kita ya. Sedangkan di Indonesia sebenarnya dari dulu lebih banyak mendasarkan pada sistem basis deteksi dini itu partisipasi masyarakat. Jadi apabila ada orang asing masuk ke satu kampung, RT dan sebagainya, maka ada ketentuan kan, 1 ke 24 jam wajib lapor. Nah diharapkan jejaring masyarakat ini yang ikut berkontribusi dalam memberikan informasi kepada unsur-unsur pengaman agar bisa tahu ada orang asing, ada gerakan apa dan sebagainya. Sehingga di warung pun orang ngobrol apapun bisa sampai kepada aparat penegak hukum misalnya. Untuk saat ini seperti itu ya Pak? Seperti itu. Oke baik. Pak Alphons dan juga Pak Sul kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pak Persia, tetaplah bersama kami di Line Stop.